Hai assalamualaikum selamat pagi temen bikin-bikin pagi-pagi aduh baru kelihatan ya alisnya menceng sebelah tapi mudah-mudahan pagi-pagi ini teman-teman enggak fokus sama make up saya yang agak out-outan lebih fokus melihat materi membuat brush curly wire dari kawat aluminium nih ini bros-brosnya tahu enggak sih saya bikin sekitar tujuh tahunan lalu loh bener tujuh tahun lalu dan dia masih sangat strong 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 guys tuh detailnya masih sangat rapi dan cakep ya ini kan pakai duzi ya dua-duanya yang ini pakai batu biasa jadi batu Hai apa ya namanya ametis ya ah terus iya permukanya itu polos ini cakep banget nah selain buat bros seperti ini ini tuh juga bisa dipakai sebagai leontine kalung jadi kalau temen-temen punya tali udah bisa langsung dimasukkan aja disininya plung gitu ya langsung jadi jadikan kalung juga oke gimana gimana kita langsung praktek aja guys selamat pagi Mbak Fitri Irma Susanti Masya Allah Mbak Fidari Pekanbaru Hai Halo Mbak Mia Ros eh kemarin ini saya kepikiran ngulang lagi bikin bros kurli gara-gara nggak habis ngobrol ya Mbak Mia jadi Mbak Mia ini kalau bikin eh sudah lama berkecimpung di dunia kraft tapi kadang-kadang kalau libur lama gitu dan eh mbak kawat itu kalau disimpannya lama jadi durasi sekitar 8 bulan 6 bulan 8 bulan itu rusak ya gitu padahal sudah ada saya simpan di dalam plastik Nah jadi gimana ya kawat kayak gini ya ini sudah 7 tahun guys kawatnya eh buk permukaan kawatnya sih masih tetap bagus ya Nah tapi kalau dibentuk-bentuk lagi kawat yang enggak disimpan di dalam wadah tertutup dan tidak dipakai dalam waktu yang lama dia itu kawatnya kayak getas gitu gitu loh tetep kayak jadi kayak ditekuk dikit dia kaku dan mudah patah jadi mudah jadi nggak selentur ketika dia baru Oh baru pertama beli gitu kali ya tapi asli ini tuh menyenangkan sekali ya bikin bros kurli dan yang wajib temen-temen punya adalah kawatnya kawatnya harus pakai kawat aluminium karena kalau temen-temen temen-temen nekat nyobain pakai kawat tembaga kurlinya atau wirenya ini enggak bakalan bisa rep mepet rapi selaperti ketika kita pakai kawatnya aluminium Iya jadi getas itu gampang patah ya jadi kayak sama kalau temen-temen punya gelang karet kayak ini ya ini gelang karetnya saya pakai setiap hari ya ini buatannya nana nih gelang karet bintang-bintang di langit saya pakai tiap hari dia justru awet tapi kalau misalnya saya simpen ya katakanlah satu bulan gitu aja dipajangan dalam posisi yang sama terus-menerus dia biasanya ketika digini-giniin gampang banget putus karena karetnya getas kawat aluminium yang dipegang ini warnanya emas bakar tapi terus terang ya guys ini juga warna emas bakar ini juga warna emas bakar dan ini bukan karena berubah warna ya guys cuman karena kawat aluminium ini kan saya belinya yang tanpa merk ya unbranded gitu sehingga dia ngasih judul sama-sama emas bakar saya beli episode ini dan episode berikutnya itu datangnya bisa beda ya sesedih itu jadi bukan karena ini sudah tujuh tahun terus dia jadi enggak sebagus yang coklat ini ini juga sama-sama tujuh tahun guys sudah lama dan ini kawat yang baru datang tuh warnanya bisa beda jadi ya maafkan ya jadi bedanya kawat branded sama kawat nggak branded itu apa sih Mbak Kiki nah ketika kawat itu sudah dikasih brand maka dia sudah melewati proses standarisasi ya artinya si pemilik brand itu sudah tahu ukuran kawat ini ketebalannya berapa warnanya gimana ketika kita beli di berbagai belahan dunia manapun asalkan kawatnya merek artistic wire ukurannya 0,4 cari yang gun metal ya beli di Indonesia beli di Inggris beli dimana tetap sama-sama kawat yang dikasih itu sama atau kalau teman-teman pengen tahu tentang kristal ya kristal swarovski itu kan sudah ada kodenya semua itu kita beli dimanapun asal kita nyebutkan kode yang sama dia akan sama yang kita dapat beda ketika kita beli kristal ceko yang harganya relatif lebih murah yang disini agak shiny yang disana nggak terlalu shiny padahal harganya mirip-mirip aja yang satu birunya agak hijau yang satu birunya agak ungu gitu ya oke nah nah betul jadi kalau enggak brand spesifikasinya itu tidak terukur dan tidak ada kepastian gitu ya sama-sama sama kayak manik kaca ya kalau misalnya manik kaca handmade itu antara produk bitsnya satu dengan yang lain itu kadang-kadang nggak sama gitu besaran manik-maniknya tapi kalau dia manik yang ya misalnya nggak usah deh nggak sama besaran satu untai ya kadang-kadang kita tuh beli minggu ini sama minggu depan aja warna merahnya itu bisa beda loh walaupun judulnya itu sama-sama kayak model blimbing 8 mm warna merah yang besoknya agak merah cabe yang ini kayak merahnya lebih gelap gitu karena ya bahan bakunya memang dia gg nggak jelas bahan bakunya memang berbeda-beda sehingga hasil akhirnya pun relatif beda-beda gitu ya Nah sekarang kita ambil dulu saya pakai batu busi ukurannya agak besar jujur ya teman-teman saya pertama kali bikin model kurli ini awalnya karena saya salah beli kawat tempat jadi saya belinya itu dulu kan online ya pakai pandahol jadi website online itu saya lihat wah ini kayaknya kawat tembaga nih enggak dibaca udah pesen segala macam warna berkilo-kilo jeng-jeng jeng-jeng pas udah nyampe eh ternyata loh kok kawatnya empuk gini ternyata kawat aluminium wuuu terus pas habis beli pertama jaman-jaman tahun 2008 2010 itu enggak ada orang bikin bros pakai kawat aluminium ya sehingga ketika kawat aluminium ini hadir di kancah dunia kraft itu kelihatan seperti sesuatu yang aneh terus orang juga bingung gimana ya bikinnya orang kawatnya empuk gini gitu dia dianggap terus sebagai produk yang cacat ya sebenarnya bukan cacat sih kita aja yang belum tahu gimana cara makanya akhirnya tercipta terciptalah model kurli ini karena sebenarnya nanti teman-teman lihat bareng ya ada step yang salah dan untuk nutupin step yang salah itu maka kita kasih kurli di permukaannya jadi ya model ini awalnya karena salah desain salah order kawat dan banyak kesalahan yang lain yang terjadi di awal-awalnya artinya kalau teman-teman ngalamin kesalahan-kesalahan itu sekarang enggak usah bersedih hati guys mungkin sebenarnya itu adalah awal dari lahirnya sebuah desain yang baru Oke ini kawatnya dipotong satu meter sepanjang empat kali ya kenapa satu meter karena besar batu ini lumayan besar jadi kalau bisa batunya itu sekitar eh empat kali putaran batu ya jadi ini loh eh panjang kawatnya berapa nah ini tuh satu meter sekitar empat kali putaran batu ini ya ampun ternyata Mbak Ruli ngalamin juga ya Iya bener mbak dan kadang-kadang ya itulah ya pas kita nggak tahu pas nyampe kan langsung depresi ya mbak aduh dibuat apa ini kawatnya kompu banget tapi ya Alhamdulillah setelah udah melalui proses nyoba-nyoba bikin sekarang bros dagu semuanya pakai kawat aluminium dan lebih lentur ya terus bros wirenya koleksi kiki yang wire batu bengkok wire batu tetes terus wire resin itu semuanya pakai kawat aluminium juga Alhamdulillah bisa kejual ya dan bisa kepake gitu kawat yang awalnya salah bikin ini mungkin teman-teman ada yang nyobain juga nah kemudian empat kawat ini dikunci juga menggunakan kawat ukuran satu mili ya teman-teman cara nguncinya di pelintir aja nah mungkin ada pertanyaan Mbak kalau di pelintir-pelintir aja gitu nggak akan lepas tambah kawatnya nah jadi ketika kita main sama kawat itu cara nguncinya bukan diikat kayak pas kita bikin pakai tali ya tapi main sama kawat cara nguncinya adalah dijepit menggunakan tang kalau bisa yang permukaannya datar Mbak saya nggak punya nih tang yang permukaannya datar gimana dong Mbak nah teman-teman bisa melapisi permukaan tang yang bergeriginya menggunakan lakban ya atau isolasi supaya dia itu bagian bergeriginya ketutupan sama plastiknya isolasi itu cara paling murah efisien dan menurut saya cukup ekonomi sih ya life hack yang itu tuh membantu banget lah buat crafter budget pas-pasan kayak kita ya kalau ada rezeki belilah yang ini ya guys ya tang memang khusus untuk meluruskan atau yang namanya nylon jose pliers jadi dia itu bagian geriginya ini ada bantalan plastiknya aduh maaf ya kalau ada yang belum terbaca satu persatu guys eh ini materinya relatif sulit jadi kita harus berhati-hati nah ini ikatan kawatnya kalau bisa di ikat di tengah-tengah yang kawat satu meter tadi ya ini kawat aluminium satu mili terus ditempelkan di permukaan batu seperti ini nah pada saat nempelin kalau bisa diletakkan di bidang datar yang keras kenapa supaya dia nggak uglik uglik dan kawatnya itu bisa ngikutin posisi batunya nah ini karena kawatnya lunak nanti biasanya suka jadi pertanyaan juga dari temen-temen Mbak nanti setelah dibikin bentuknya nggak berubah-ubah tambah gitu benar kalau masih baru jadi kawat ini gampang berubah banget posisi kurli atau wirenya ya tapi nanti ini ketika sudah dianginkan dia kawatnya akan mengeras jadi kayak gini dia sudah tidak bergerak lagi posisi kawat-kawatnya ini kalau teman-teman lihat ya ini kan satu di bawah ya kita akan buat lagi kuncian satu di kanan satu di sebelah kiri nah kunciannya gimana sama kita lilit pakai kawat ukuran satu milimeter di sisi tersebut bismillah ya caranya nih Selamat pagi teman-teman Mbak Ita Mbak Ting Ting Mbak Oli Hai Mbak Nung Haryati Mbak Ida ini sebuah cara yang berbeda ya kalau teman-teman sudah biasa bikin pakai kawat tembaga mungkin kalau ngunci itu caranya dineting atau dibuat semacam keranjang menggunakan kawat ukuran 0,4 mili dan 1 mm nah masalahnya kawat tembaga 1 mm aja itu empuk banget ya guys jadi kalau kita pakai yang ukurannya lebih tipis lagi misal 0,4 atau 0,5 oke di tangan saya yang aduh kawat super aja patah ya pasti gampang banget coklat nah itulah kenapa saya nggak sarankan teman-teman untuk beli kawat aluminium di ukuran yang lebih kecil dibandingkan ukuran 1 mm karena untuk desain-desain di tutorial saya kawat yang lebih kecil itu kurang cocok ya jadi bukan berarti kawat aluminium ukuran kecil nggak bisa dipakai dia masih bisa dipakai cuman kalau pakainya tutorial yang ada di koleksi kiki dia kurang cocok nah ini untuk mengakhiri ujung kawat pastikan ujung kawatnya ini loh guys kelihatan ya ini ujung kawatnya ada di sisi dalamnya batu supaya apa supaya rapi nggak kelihatan jadi kalau kelihatan dia mau ujung akhirnya ada di luar kita potong aja supaya ia ada di dalam semuanya nah detail detail kecil ini sebenarnya akan membedakan produk kraft yang harganya mahal dengan produk kraft yang harganya mungkin lebih ekonomis ya yaitu ada pada detail pengerjaannya semakin rapi semakin rumit cara pembuatannya maka harganya pun biasanya ikut jadi lebih mahal ya sebenarnya setara lah ya sama jam terbang dan pengalaman yang sudah didapatkan oleh pengrajin yang lebih rapi itu kan biasanya dia lebih sering bikin ya atau jam terbang dalam proses pembuatannya lebih tinggi nah sehingga harga yang dipatok untuk hasil karyanya memang relatif lebih mahal nah kalau produk-produk ini detail detail kecilnya diperhatikan dan dikerjakan dengan telaten dia ya memang akan lebih awet ya temen-temen dilihat secara zoom ini satu titik satu titik kanan satu titik diri ya dimengkapkan nah lalu disini ya bagian belakang ini kan kautnya ada empat ya dua kawat kita tarik ke sisi dalamnya batu mbak berarti ini lebar bingkangnya menyesuaikan tinggi batu ya nah pada desain yang ini betul mbak Ting Ting nanti ada lagi desain yang berbeda jadi kurli ini ada beberapa step ya ada yang bikin frame dulu jadi kalau pernah lihat bros kupu kurli saya saya bikin frame dulu bentuknya kupu-kupu baru di tengahnya diisi batu ada juga bros kurli yang batunya bentuknya tetes tapi framenya segi empat nah jadi itu kita bikin dulu model gini lalu diletakkan di frame yang segi empat lalu dirangkai oke jadi model batu kurli ini bisa dijadikan macem-macem sih ya ini temen-temen cara ngunci batu ya nah kebetulan kalau batu-batu di koleksi kiki itu semua sudah ada lubangnya jadi temen-temen nggak harus ngikat dengan cara ini tapi zaman dulu eh pengrajin batu saya belum bisa ngelubangin ya jadi otomatis kalau mau bikin bros atau mau bikin apapun itu selalu diikat dalam posisi seperti ini nah kalau temen-temen tadi sempat lihat kalung yang diposting di lemburan tadi malam ya nggak lembur sih tadi malam saya bikin kalung ya kalau kalungnya itu gagah perkasa banget itu kurang lebih cara bikinnya adalah kayak gini terus dihinikan ya itu semua full kawat di bagian belakang baru diantara kawatnya di rangkai bros-bros supaya dia jadi cantik gitu agak ribet yang bayanginnya ya maafkan memang materinya itu kayak materi tujuh hari pun belum tentu selesai ya guys ya susah guys bikinnya tapi kalau udah ngelihat hasilnya sepadan lah ya emang pas jadi cakep banget oke cara tahu ini sudah bener atau belum kekuncinya adalah kalau kita ugrik-ugrik gini ke bawah ke atas samping ke kiri dia nggak coplo nah ini di mbak bedanya kawat buat bros kawat buat aksesoris sama kawat buat bros apa mbak bedanya kawat buat bros bros itu aksesoris ya mbak bros itu aksesoris bedanya kawat buat bros dan kawat buat aksesoris ini setara dengan pertanyaan dalam ujian UMPTN ya saya anak saya kan suka ikut tryout-tryout itu saya suka baca ya pertanyaannya kayak gitu Bapak ini ini bekerja sebagai ini terus dari pernyataan itu manakah yang bukan Wah jadi kita telah lagi pertanyaannya bros adalah aksesoris ya jadi kawat untuk bros ya itu juga kawat untuk aksesoris tapi kalau mbak tanya biasanya untuk bikin bros pakai kawat jenis apa nah kawat untuk bros bros itu jenisnya macam-macam ada yang pakai kawat aluminium juga nanti bisa lihat di tutorial kita yang baru ya ada yang pakai kawat tembaga juga kalau saya pribadi seringnya kalau bikin bros itu pakai kawat super yang ukurannya 0,4 kenapa saya pakai ukur kawat super karena manik-manik di kawat itu biasa eh manik-manik di bros itu biasanya kecil-kecil ya mbak sehingga kita perlu kawat dengan diameter yang kecil nah supaya brosnya kuat diameter kawat yang kecil ini harus diimbangi dengan jenis kawat yang keras supaya apa supaya hasil brosnya itu stabil dan kokoh sehingga jenis kawat yang dipakai itu bahannya dari stainless atau kawat monel ya biasanya di pasaran disebutnya seperti itu ini guys cara ngikatnya di lilit aja ini lagi ya dan mbak apakah di lilit gini ini kuat-kuat kalau kita jepit kalau belum di jepit ya nggak kuat ya sesederhana itu ya jadi di jepit itu dia kayak matiin ujungnya supaya kebentuk yang lebih penyet sehingga dia nggak goyang-goyang gitu lah guys ding 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 nah set 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 ya kelihatan ya nah ini kalau misalnya nggak ada lubangnya diikat kayak gini akan membantu batunya tetap terikat dengan stabil nah oke kalau misalnya mau dijadikan liontin juga di tahap ini teman-teman harus bikin bel bel itu cantelan cantelan sebentar ya guys saya minum dulu bel itu gini loh buat naro tali itu loh guys Hai nah caranya kita bisa selipin jari atau kita bisa Hai mbak kawat aluminium ini gampang terluka ya mbak kalau kena otang nah jadi kawat aluminium kawat tembaga yang dibuat aksesoris itu ada enamelnya Mbak makanya dia warna-warni jadi enamel tuh pelapis ya pelapis yang menjaga supaya kawatnya itu nggak gampang teroksidasi atau karaten nah kawat tembaga sendiri ada yang jenisnya nggak pakai enamel nah kalau nggak ada enamelnya ya otomatis dia gampang karaten kenapa kok ada kawat tembaga yang enamelnya karena kawat tembaga yang enamelnya ini digunakan dalam dunia kelistrikan supaya dia itu gampang menghantarkan listrik kalau ada enamelnya kan ada kayak bahan plastiknya ya otomatis dia kayak terhambatkan proses nganterin listriknya kurang lebih seperti itu kalau dibakar bahan yang ada enamelnya itu lama meleleh tapi kalau kawatnya itu tanpa enamel dia akan lebih cepat meleleh panjang pertanyaan tentang kawat ini guys karena saya pun sudah bertahun-tahun belajar bikin bros dan aksesoris dari kawat pun masih banyak yang saya belum tahu ya oke ini tadi kan kalau kita mau bikin bros ya ya diikatnya langsung pas pertama tapi kalau kita mau bikin ini jadi liontin kalung kita ngikatnya di tahap ini jadi ini ditahan di sini lalu kawatnya dililitkan di depan dan di belakang nah bener-bener banget olive bener jadi awal mula bros kurli ini terjadi adalah karena gitu Oh saya udah bingung kan Aduh Niko jelek ya permukaannya nanti saya tunjukkan deh tahapan yang jeleknya itu dimana teriak tak lilit dulu ini dikunci biar tapi nanti kita tunjukkan bersama-sama tunjukkan tsunami set ini dari atas ke bawah ini kawatnya ya kalau di dia memang empuk ya di satu sisi bagus sih kawat empuk mudah dibentuk tapi di sisi lain kalau di olah jangan tenaganya itu harus diatur ya ini terkhusus pesan buat olive yang sering banget mata hintang matahin batu itu kayak kecil tapi kekar guys nah pada saat bikin dari kawat jenis aluminium itu harus diatur karena gini nih kalau teman-teman lihat dia akan ketarik-tarik ya sedikit aja dia akan ketarik nah pada saat merapikan lagi ini kalau kita nggak telaten atau bisa mengatur kekuatan ini kita pencet dia akan luka permukaannya jadi nggak boleh dibentuk tapi juga nggak boleh terlalu bertenaga itu sih yang paling sulit dari bikin pakai kawat aluminium Mbak Kiki ini ngelilitnya pakai kawat aluminium 1 mm juga ya betul ini masih pakai sisaan kawat yang tadi kan dipotong satu meter itu ya di kanan dan di kiri nah jadi dulu saya ceritain pas di tahap kayak gini ini saya bingung kan nyembunyiin ujung-ujung rangkaiannya gimana terus saya ur-ur disini oh terus penyet-penyet terus jadi rusak kok nah akhirnya saya ganti supaya bagian-bagian ini nggak kelihatan maka ini saya kepang kepang dengan menggunakan dua kawat aja nah sebenarnya ini kan empat kawat ya tapi yang dijalankan satu kawat itu dijalankan bersamaan ini cara bikin kurlinya saya tekan ke bawah ya mudah-mudahan lebih detail lebih kelihatan karena kalau temen-temen bikin kurlinya nggak di permukaan yang datar itu susah ini kalau mau belok ke kanan maka yang ditekan di kiri nah ya di kiri ini gampang banget oke ya kalau kita mau belok ke kiri yang ditekan yang kanan nah pada saat bikin pertama itu ngambang atau melayang dari permukaan batu biarin aja guys nggak papa bahkan kalau temen-temen bisa bikin kurlinya tuh belum bisa rapet nggak papa bikin aja yang jauh-jauh nih kayak ini nanti kalau biasanya ya saya nggak ngomong sih kalau jempolnya besar bentuk kurliannya itu biasanya cenderung besar-besar juga jadi kalau jempolnya besar dan pengen bikin kurli yang kecil itu tak lain dan bukan hanya latihan yang akan membantu kita bikin kurli yang rapih tapi ini gampang banget jauh lebih gampang dibandingkan kalau kita harus netting kawat ya mungkin temen-temen yang udah pernah netting kawat udah kebayang nah ini kebayang ya dililitkan satu di atas satu di bawah satu naik ke atas nah satu naik satu turun ke bawah set ya kalau misalnya nggak bisa deket nggak apa-apa jauh-jauh aja oke ini sambil didekat sehingga harus saya sampaikan bahwa bikin bros kurli kecil dan bikin bros kurli besar mana yang lebih susah guys Oh tentu saja yang kecil ya karena semakin kecil semakin sedikit bidang kita untuk menekan batu-batunya ya kalau dia besar dia kan gampang mudah-mudahan lebih kelihatan ya cuman problemnya adalah ketika teman-teman mudah melihat saya tidak bisa melihat ke layar jadi saya nggak tahu komen-komen yang sedang ditulis mudah-mudahan ini tapi ada Mbak Ting Ting ada Mbak Ruli juga lagi live ya dan Mbak Ida ada Olive biasanya bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman pertama kalau pertanyaan yang basic-basic ya karena mereka ini adalah sebenarnya crafter master yang menyamar guys menjadi crafter pura-pura belum bisa pro-pro belajar pada sebenarnya nih tujuannya tak lain adalah karena hatinya sungguh mulia untuk membantu saya agar tahu sudah jam berapa sekarang nih guys ya Nah ini juga kalau double kawat seperti ini susah lalu ya menjaga agar kawatnya itu seiring sejalan bersama-sama biasanya dia kadang-kadang balap-balapan nah ini kan melayang ya seret ini melayang seret seret melayang nah nanti dia akan kita tekan-tekan supaya kawatnya nah mepet menempel ke bawah nah jadi pas bikin pertama ya nggak mepet loh yang pas bikin pertama dia memang agak terbang-terbang atau agak jauh ya di atas permukaan oke udah kebayang ya udah kebayang ya Bismillahirrahmanirrahim nah benar Mbak Yeni ya sebagai translate atas berbagai istilah-istilah keminggris dan kecowok-cowokan yang ajaib gitu lah intinya temen-temen tahu ya kalau mau belok ke kanan tekan kawatnya di kiri kalau mau belok ke kiri yang ditekan kawat bagian kanan dalamnya nah ini kalau ngur diangkat dari meja itu jauh lebih sulit dibandingkan kalau sambil ditekan di meja nah ini pertanyaannya bagus ya Mbak Chandra Mbak Kiki terus gimana kawatnya nggak nggak perlu disangketin ke kawat fremta gitu nah nanti akan saya tunjukkan Mbak nah jadikan inget ya awal pertama kali saya bikin desain ini kan karena saya salah terus disini banyak luka-lukanya di kawat-kawat ini gitu terus nggak rapi ujungnya juga saya nggak bisa sembunyiin ujung kawatnya dimana nah akhirnya saya bikin panjang dan saya kurli nanti saya akan tunjukkan gimana cara nyembunyiin ujung-ujung kawatnya ya kawatnya berapa mili yang saya pakai ini satu milimeter namun kalau temen-temen di rumah punya kawatnya yang ukuran 1,5 mm bisa nggak mbak bisa dipakai tapi desainnya nanti akan jadi berbeda ya nah brosnya itu relatif lebih kokoh dibandingkan lebih kekar gitu kekar lagi dipakai kan kawatnya ada kawatnya kan ada kawatnya kan tebel ya 1,5 kalau pakai kawat tebel saran saya jangan pakai empat kawat seperti ini pakai tiga kawat aja 1 kawat di bawah nanti 2 kawat yang di atas buat di kurli tapi satu persatu jadi ngurlinya nggak double kawat sekaligus seperti tutorial hari ini nanti kalau bingung sama penjelasan saya biasanya kalau kita nggak pernah bikin denger saya ngomong gini tuh nggak kebayang ya nah temen-temen bisa cek di youtube nya koleksi kiki itu kita sudah punya yang materi bros kurli dengan kawat 1,5 mm jadi insyaallah lebih mudah ya bayanginnya nah ini temen-temen saya udah kurli yang sebelah kiri set ya lepas dari frame set sebelah kanan juga lepas dari frame gimana mbak kalau lepas gini dia akan bisa coplok laan batunya dari rangkanya benar banget jadi di tahap bawah ini ya kita akan mulai menggabungkan kawat dari kanan diarahkan ke kiri kawat dari kiri diarahkan ke kanan agar dia bersatu padu eh aku tempel di bawah ya soalnya susah kalau dia susah kan nah set gini nah ya ini kan gini ya nah ini di silang saling aja set set jadi dia nanti akan yang kanan ini keliling ke atas ini yang kiri keliling ke bawah nah saya bantu ya temukan lagi emang sih kelihatannya gampang guys tapi memang gampangnya itu ya pas dilihat pas dicoba bikin nah disitulah kita mulai merasakan ya keringat sebesar jagung tapi kita bisa bilang oh mungkin karena surabaya panas iya juga sih terus mbak puterannya tuh gimana ya bentuknya nggak ada nggak ada pakem harus gini harus gitu ya guys ya jadi bebas sebenarnya nah misalnya ini ya saya lilitkan jadi dua gini set nah kemudian saya naikkan lagi ke atas ini saya mulai bikin kurli lagi di atas ini lalu diarahkan nah ya diarahkan ke atas ini baru dia disisipkan lagi bismillah eh aduh nggak kebacar ya pertanyaannya guys aku melihat sih teman-teman kayak komen banyak tapi nggak sebentar ya nah ini di sini ya nah ini kayak ada yang sudah mau lari tahan tahan tekan tekan supaya dia bersatu padu nah ini detik-detik penting ya ini kan ada yang lebih panjang daripada temennya kita ratakan dulu posisinya lalu ini kita bisa selipkan di rangka ya diselipkan di rangka nah ini juga tujuannya untuk mengunci ini kelihatan ya teman-teman set oke nah ujungnya ini gimana caranya bunyiinnya sembunyiinnya lah di bawah kurli-kurlinya ya nah ini sudah saya zoom lebih detail mudah-mudahan kelihatan nah ini yang wajib banget harus wajib kudu ya guys tang harus lengkap ya kalau bikin kayak gini nah kalau tang jepitnya teman-teman masih di tang yang harga Rp60.000 dapet tiga itu belanjalah hari ini Rp100.000 di koleksi Kiki nanti bisa beli tang mahal yang biasanya kita jual harga Rp90.000 seharga Rp35.000 saja tang jepit yang kurus kecil ya itu tangnya canggih banget dan biasanya mahal ya guys kita masih ada stok 7 juta kalau nggak salah kalau tang itu habis ya sudah promo juga habis nah itu tangnya kecil dan bisa menjangkau titik-titik yang sulit nah kelihatan kan eh nggak kelihatan kan ujungnya sudah nutupkan di dalamnya tang ini bahwa nanti lepas nggak kalau ditekan sama tang dia tidak akan lepas alias sudah ke kunci nah lanjut kita teruskan lagi ya yang di bawah ini kawatnya terus kita arahkan nah jadi kalau teman-teman lihat bersama tadi kan dia jarang-jarang ya atau jauh gitu jarak antara satu kawat dengan yang lain tapi setelah ditumpuk dengan kawat yang dari bawah dari persimpangan hasil dia ngunci kanan ke kiri akhirnya yang di atas ini jadi semakin tebel artinya kalau teman-teman pengen kurliannya itu banyak tebel yang harus dilakukan adalah kawatnya di perpanjang oke ini udah tinggal dikit set ini kita selipkan lagi di bawahnya ya pelan-pelan ya jangan emosi ini adalah salah satu tutorial yang menguji kesabaran guys tapi enaknya bikin ini tuh nggak ada ya standar bagus nggak bagusnya semua keriting itu bagus guys jadi teman-teman yang rambutnya keriting harus bersyukur ya bahkan kita nggak sisiran dipotong agak menceng sedikit itu nggak kelihatan di mata orang tetep keriting tetep bagus noles dari sini langsung terlihat jelas ya rambut saya apa hahaha set sebenarnya sih bikin gini gampang tapi kalau dilihatkan ke video ini kenapa ya jadi lebih grogi dan susah hahaha bismillah ntar pelan-pelan oke ini kelihatan ya kelihatan dia sudah keluar sedikit terus kita samakan posisinya posisi kurlinya nah jadi teman-teman ini yang harus diingat juga ya nanti kalau membetulin posisi kurli ditekannya pakai tangan bukan pakai tang tang hanya menekan yang ujung-ujung akhirnya saja ketika kita mau ngunci kalau semua proses kurlinya pakai tang niscaya kawatnya beset ya itu sudah tidak diragukan lagi dia pasti kawatnya rusak nah ya nanti ini tahap berikutnya adalah neken-neken guys kawatnya itu kita tekan supaya mepet sampai permukaan batunya ketutupan ya kebayang ya kawat yang disini kan dia masih terbang nah kawat yang ini sudah ditekan dia akan nempel ke batunya hahaha aku kok ikutan sama cucu ya iya emang emang kalau tahap-tahap r u r u r u m imit t rumit itu kita refleks gitu gak apa-apa katanya tambah imut kok ya kalau pas mau cucu kalau tau kita sendiri yang lihat sih enggak banget ini ya sebelah kanan sudah ditekan-tekan sep sebelah kiri masih terbang terbang kurang lebih gitu sih cara bikinnya beset itu tergores betul sekali jadi kita harus menghindarkan kawatnya dari tergores hati yang tergores kalau dijadikan hati yang beset itu kok kurang estetik aduh bismillah nanti terus terang bikin bros kurli ini makan kawat banyak dan harus penuh percaya diri sebab kalau kita gak pede ya baru ngeluar sedikit kok jelek ya dungkar aja dia gitu aja terus aduh semua kalau belum jadi itu jelek lah guys nanti coba kalau udah dipasang eh apa sudah selesai semua baru kita bikin penilaian jadi jangan mudah menyerah di tengah-tengah gitu ya nih misalnya ini gak rata ya kita ratakan lalu kita sembunyikan nah kalau misalnya susah gabungin yang bawah mbak aku kayaknya gak bakalan bisa ada yang nyelipin itu ke frame yaudah gak usah diselipin di frame diselipkan aja di kurlinya guys ini kurlinya tebel kan angkat kurlinya angkat kurli sedikit sisipkan ujung kawatnya ya set tutup kurlinya ujung kawatnya udah sembunyi nah ini kalau dia masih bisa ditekan ke bawah kita tekan kalau gak bisa ditekan di bawah kita potong di bawahnya si kurli jadi gak usah eh maksudnya kalau bisa ya dipasang kalau gak bisa ya gak apa-apa oke ini sudah sambil ditekan ya Alhamdulillah guys sudah mau jadi gimana-gimana mudah bukan inilah saatnya teman-teman online ingin melempar aku mudah-mudah mudah-mudahan bisa maaf ya guys ya enggak tapi bener kok maksudnya ini tuh keliatannya aja kayak rumit ya tapi jauh lebih cepet bikin ginian dibandingkan kalau teman-teman netting kawat sendiri loh beneran pakai kawat 03 sama itu lawa ya mungkin karena saya jarang ya atau saya belum bisa jadinya kayak lama teman-teman nah ya kemana lagi ya dia bener bros kurli ini kalau di kbu-in satu minggu ya guys bener-bener-bener ini materi yang sulit guys sama kayak kalung tadi tuh yang saya cerita itu sebenarnya materi berminggu-minggu tapi sekali lagi karena saya kan sudah sering bikin ya jadi sudah kayak sehari-harinya ya kerjaannya bikin bros aja maka tangannya itu udah kayak lebih terbiasa sehingga mungkin teman-teman ngeliat cepet banget ya kalau mbak Kiki yang bikin ya sejam langsung jadi nanti pun kalau teman-teman udah semakin terbiasa insya Allah juga jadi cepet ini ujungnya saya gak gak selipin lagi kayak tadi ini saya selipkannya di kurli-kurliannya aduh aku mendengar komen-komen yang nadanya penuh emosi susah bukan eh mudah bukan nah oke lah terus mbak ini pertanyaan berikutnya biasanya adalah kalau gak diselipkan di frame pakai kawat itulah mudah kebuka-buka mbak bawah sama atasnya bener banget sehingga kalau misalnya kita gagal mengunci ujung-ujungnya itu ke frame bagian bawah kita akan butuhkan satu buah kawat lagi untuk menyambungkan sisi atas dan sisi bawah frame-nya ya nah ini juga pertanyaannya mbak una bagus sekali mbak kiki aku pengen bikin tapi kok kayaknya kawatnya kurang banyak padahal kawatnya itu udah habis gimana dong mbak aku salah motong kayaknya kurang panjang nah dalam kasus saya ini bagian tengahnya masih kelihatan ya guys maka yang saya lakukan cukup sederhana masukkan saja kawatnya waduh dari bawah ke atas jadi diselipin disini loh guys diselipin dari frame-nya ke atas ini sebagai mengunci juga sebagai cara menyambung kawat ya mbak ya Allah kayaknya gampang ya mbak kalau dibuat iya ini gampang mbak insya Allah maksud saya ya kalau bandingin gampangnya jangan dibandingkan antara bikin sama gak bikin ya kalau gak bikin sama bikin ya jelas gampang gak bikin lah tapi kalau dengan teknik mengunci batu yang lain kan ada teknik bikin di waving ya waving itu kayak ditenun kawatnya atau ini kalau sudah dimasukkan lalu tinggal di kurli kayak biasanya ya mbak ya eh maksudnya tinggal ngikutin aja arah kawatnya diselip-selipkan ke teman-temannya tadi nanti kalau misalnya kurang panjang kurang tebel lagi ya caranya juga masih sama jadi kayak di lilitkan lagi gitu nah eh tadi apa ya pertanyaannya saya oh ya daripada di waving atau di netting pakai kurli ini lebih cepat banget loh guys kalau misalnya kita mau buzzer-buzzer yang susu dadakan kagetan ya ih kaget tiba-tiba diajak buzzer itu buzzer kagetan ya bikin model kurli ini akan sangat membantu sekali nah tapi kalau ngikat kurli cuma pakai dua kawat enggak ada lawannya ya harus ada ini ya kurli yang udah jadi dulu karena nanti kan kawatnya itu nyelip-nyelipnya di seputar kawat yang udah jadi terus ini kalau ini kalau kawatnya masih panjang ambil sedikit selipkan lagi kawatnya ke bawah sambil mengunci sambil mengurli ya jadi ini salah satu trik untuk ngunci rangkaiannya juga ya coba yang punya batu banyak sering kalap beli batu tapi enggak dibikin-bikin bikin aja model kurli ini cepet dan menyenangkan biasanya dijual harga berapa biasanya kalau dalam bentuk bros yang ruzi saya jual di harga 150 sampai harga 225 ini tergantung sama besar batunya rumit bikinnya banyak kawat yang dipakai ya kalau ini kawatnya kurang lebih 5 meter aja ya kan tadi 4-4 terus terakhir 1 lagi ya 5 meter lebih dikit lah kalau batunya lebih kecil kawatnya bisa lebih sedikit gitu guys kira-kira tutorial bikin bros kulinya hari ini ini saya tinggal namat-namatin nah ini kalau masih panjang berikutnya kita masukkan lagi di belakang diikat di bawah ini ya munci lagi ya jadi istilahnya kawat terakhir ini kawat untuk membantu mengikat bagian atas dan bagian bawah agar dia bersatu padu menjaga brosnya tidak tidak lepas ya sudah selesai ini tinggal di sembunyikan ujung-ujungnya nah biasanya yang paling sulit mengakhiri penangkaian atau proses bikin bros kurdi adalah perasaan kita yang gak percaya diri sama hasil kurliannya ya kayak ada rasa-rasa udah cukup belum ya segini ih kayak miring deh kanan sama kirinya ih kayak gak cocok deh ini ih kayaknya harus ditambahin deh ih kayaknya kurang apa deh kurang apa deh ada aja itu hal yang ya sebenarnya cukup wajar ya karena pertama kita tuh masih belum tau selera dari pasar kita tuh kayak gimana karena yang suka kurlinya banyak ada yang suka kurlinya dikit aja gak usah tuwobel-tuwobel juga ada nah nanti saran saya kalau temen-temen pas bikin ada perasaan gak pede sama hasil karanya taruh dulu taruh dulu jangan diapapain rosnya nanti dua hari lagi kita lihat lagi ya nanti kalau sudah dilihat pada hari kedua kita masih gak pede berarti memang mungkin perlu ditambah tapi kalau kita lihat dan eh kayaknya lumayan juga bagus juga ya berarti udah langsung jual aja guys gak usah kebanyakan diganti lagi betulin lagi ya kapan lakunya harus pede karena kalau gak kita yang pede siapa lagi oke guys kira-kira gitu kurliannya nah ini sebuah tips lagi ya kawat ini masih bisa ditekan dipenyet-penyet dipetulin itu sekarang sampai jam sampai jam 12 lah dia masih empuk tapi kalau kita betulinya besok jam 5 sore itu otomatis dia akan lebih kueras kawatnya jadi kayak kawat ini ini kan ada yang melayang ya eh maaf ini kan ada yang melayang ini sudah luar terus saya pengen tekan ya bisa sih berubah tapi ya kuras kawatnya itu udah kuras beda ketika kawatnya masih baru di rangkai hari ini dia relatif lebih empuk dan lunak jadi kalau mau nekan-nekan hari ini nekon-nekan maksudnya kalau mau ngebentuk ya lakukan hari ini jangan tunggu besok iya seringnya gitu ya di uwer terus kurlinya sampai batunya tinggal separuh kecil gitu uweren yang banyak padahal orang itu beli bros druzi tiontin druzi itu ya karena batunya bagus guys bukan karena uwerennya tebel sad but true ya ini gini caranya oke pertanyaan berikutnya adalah kayaknya udah ini ya gimana carna masang penitinya oke nah masang peniti itu diantara si ini dan si itu di kawatnya ini loh oke tapi kalau misalnya brosnya ini mau dijadikan penit mau dijadikan bros sambil dijadikan kalung juga saran saya lebih baik penitinya dipasang kayak gini jadi dibaliknya ya kenapa gitu bawah ini bisa kita kasih juntai sehingga pas jadi bros dia dikasih klaps lobster klaps aja buat juntainya atau dikasih tessel atau dikasih apa gitu dia jadi lebih modelnya itu beda-beda pas jadi kalung kait udangnya dilepas masukkan talinya disini pas dia jadi bros dia dibalik gini buat dipasang nah beda sama cara masang peniti kalau kita di bros kan bisa lewat depan lewat belakang lewat depan lewat depan lewat belakang kalau pakai batu gak bisa dengan teknik itu tekniknya sedikit berbeda jadi caranya kalau mengikat pakai batu adalah kawatnya disiapin dulu masukkan kawat ke peniti baru kemudian penitinya eh kawat yang sudah nempel di peniti kita arahkan ini ya giniin ini dililit berapa kali dua atau tiga kali mbak kalau kalung rantainya pakai apa bisa pakai rantai yang sudah jadi bisa pakai batu dipasang headpin 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 nanti bisa tengok di postingan saya yang hari ini ya mbak Puri di story sih belum saya posting di instagram post itu jadi rangkaian batu yang dipasang pakai kawat ya atau bisa juga pakai tali jadi tali kulit tali korea itu bisa semua oke ini cara pasang peniti di batu dulu sih ya sedikit berbeda karena kalau nggak tahu caranya kepasangnya nggak bakalan serapih ini guys kemudian ini kita template kan disini template jadi gini loh maksudnya ini tuh diselipin di batunya yang sini satu sampai dia nembus dan batu yang sebelah sini juga satu oke bismillah bismillah iya bener loh ini brushnya wah udah nggak kebayang lakunya laku banyak banget jadi untuk pengerjaan yang secepat itu laku banyak banget malah dulu tuh teman-teman saya laku tuh dibeli sama teman-teman crafter sendiri ya jadi buat pelengkap buzzarnya kebayang ya teman-teman ya ini kan kawatnya dari atas nempelin gini set nah kemudian ini ngelilitnya dari atas ke bawah jadi nempel atas ke bawahnya itu atas bawah kawat ini loh nah ya berapa kali dua kali atau tiga kali boleh bener ini harus hati-hati ya karena masang peniti adalah detik detik paling menegangkan karena brosnya tampak bagus di awal ketika udah dipasangi peniti malah jadi acak adut guys ini masangnya juga harus pakai tang ya kenapa karena kalau gak pakai tang kawatnya itu biasanya masih agak jekitut jekitut itu apa ya halal jadi kayak se gak rapi gitu loh kayak misalnya baju udah dimasukin ke celana tapi ada yang ngelipet ngelipet gitu nah ini kawatnya masih ada yang kayak ngelipet ngelipet itu artinya kawatnya jekitut apa jekitut apa sih saya kok masih inget ya istilah istilah aja gitu ayo kelambini dirapikan nanti jekitut nih nah dia terakhir nguncinya bagaimana caranya kawat di kanan kawat di kiri dipertemukan di tengah asam di gunung garam di laut dipertemukan di tengah cik ditemukan gini loh deh set ayo jekitut itu berkerut Masya Allah ini hebat banget sih mbak tingti teman seperguruan ini memang nah terus dililit gini kenapa harus dililit nah kalau dililit dia akan kuncian itu semakin masuk ke dalamnya si peniti terima kasih banyak oh waduh terima kasih ibu iya nah ya jadi memang harus dililit ini kalau teman-teman lihat ke dalam dalamnya itu dia ke kunci di dalam nah ini cara ini jauh lebih rapi kuat ya terus ini perhatikan kawatnya ini kita potong bismillah terus yang tebel ini masukkan ke dalam dalam masukkan ke dalam dalamnya sih ini loh guys ini dari depan kan dia tampak set rapi padahal di bau-baunya sini dia ada perintiran kuncian kawatnya gitu cara ini bikin brosnya relatif kuat kokoh dan enggak harus pakai lem sama sekali ya bahkan untuk masang penitinya itu juga enggak pakai lem lem sama sekali berarti kawat penitinya enggak bisa lurus dong nah kalau mau penitinya lurus ya berarti batunya coba cari yang bentuknya enggak menceng menceng ya kalau batunya enggak menceng kanan menceng kiri gitu dia jadi emang agak susah pas ngikat enggak bisa lurus tapi kalau misalnya batunya itu lurus nah ini agak oval ya dia bisa lurus sih ini agak menceng tapi pas dipakai tetap bagus kok kita pakai ya nah ini kita ganti nah kalau bisa teman-teman ya bikin bros apapun itu selalu pakai coba ya kenapa karena kalau kita enggak merasakan momen nyoba kita tuh bingung loh pas ditanya orang misalnya pertanyaan yang paling sering ya wih mbak pakai batu kayak gitu enggak berat brosnya gitu nah teman-teman jangan langsung marah ya langsung bilang ya berat lah namanya juga batu gitu itu aku dulu sempat gitu sih pahami bahwa yang bertanya ini mungkin memang enggak pernah pakai bros dari batu jadi teman-teman bisa jawab gini iya mbak kalau dibandingkan dari sama bros-bros yang plastik bros batu gini memang relatif berat tapi karena kita penitinya itu panjang lihat lah dia menempel dengan rapat dan rapi tuh kan puk pluk enggak dingkluk gitu loh ya enggak jawaban edisi PMS karena kadang orang ngira kalau batunya besar dia bakalan kayak uglak ugly goyang gitu terus oke lah kita ganti pasang di rambut agak lebay rambut tapi namanya juga jualan kan terus fotonya gini gak minkem gitu dia kayak model guys fierce nah ya tuh lihat kokoh nempel dia gak bisa nempel ke kepala kebetulan kepala saya bulet ya kalau kepala saya agak lurus apa sih dia bakalan bisa lurus nempel soalnya kan batunya lurus jadi kalau kita gak pernah nyoba susah loh jawab pertanyaan pertanyaan kayak gitu sebab ya memang yang nanya juga gak pernah pake kan jadi ya wajar intinya kalau jualan itu harus ini seperti memberi pesan pada diri sendiri ya harus sabar gak boleh ngamuan ya tetap semangat nah ini kalau misalnya pake kalung aku gak punya tali nah anggaplah ini tali ya ini dimasukkan disini talinya set wow jadi kalung yang indah dipuji-puji sendiri terus kalau bosen apa kalung hari ini mau pake bros nah disininya kasih kaitan udang biar ada gandul-gandul nya gitu ya terus dipasang disini atau kalau mau simple simple ya udah gak usah pake gantul gantulan gantulan dibawahnya tapi kalau mau pake gantulan gantulan dibawahnya bisa disitu nah iya ya set set oke kak nanti kalau posting gini sedang menunggu anak jemputan anak nih gitu tapi mukanya gak keliatan brosnya gede gitu artinya orang itu lagi jualan bros makasih banyak mbak Ruli udah diingetin gitu dulu guys terima kasih sekali atas kebersamaan kita di pagi hari yang cerah ceria ini semoga sharingnya bermanfaat bisa membantu teman-teman jadi semangat buat nyobain bikin bros kurli yang insyaallah bikin bisa bikin dagangan teman-teman semakin laris sampai kita minggu depan ya dadah dadah